. Sejarah Perancis menjual Lusiana ke Amerika Serikat. Pada tanggal 30 April tahun 1803, perwakilan Amerika Serikat dan perwakilan dari Perancis, yaitu Napoleon Bonaparte menyelesaikan negosiasi untuk pembelian Lusiana, itu adalah penjualan tanah besar-besaran yang melipat gandakan ukuran Amerika Serikat yang saat itu masih muda. Wilayah Lusiana terdiri dari sebagian besar Amerika Serikat modern, yaitu antara Mississippi dan Pegunungan Rocky, dengan pengecualian Texas, sebagian New Mexico, dan area lain yang sudah dikuasai oleh Amerika Serikat. Dimulai pada abad ke-17, Perancis menjelajahi lembah sungai Mississippi dan mendirikan pemukiman yang tersebar di wilayah tersebut. Pada pertengahan abad ke-18, Perancis menguasai lebih banyak wilayah Amerika Serikat daripada negara Eropa lainnya. Perancis menguasai New Orleans Timur Laut hingga Great Lakes dan Montana. Pada 1762, selama Perang Perancis dan suku Indian, Perancis menyerahkan wilayah Amerika di sebelah barat sungai Mississippi ke Spanyol. Pada 1763, hampir semua area Amerika Utara yang tersisa dimiliki oleh Inggris Raya. Spanyol, yang bukan lagi kekuatan Eropa yang dominan, tidak banyak mengembangkan wilayah Louisiana selama tiga dekade berikutnya. Lusiana di bawah Spanyol dan Perancis Banyak yang tertarik pada daerah Lusiana dan sudah ada eksplorasi dan permukiman di sana pada abad ke-17 dan ke-18. Daerah yang membentang dari sungai Mississippi ini kemudian jatuh ke tangan Perancis. Pada masa perang tujuh tahun, tepatnya tahun 1762, Perancis memberi sebelah barat Mississippi kepada Spanyol. Setahun kemudian, Perancis menyerahkan hampir semua sisa kepemilikannya di Amerika bagian utara ke Britania Raya. Namun, hal ini ternyata hanya sementara karena Perancis kembali menunjukkan kekuatannya di bawah Napoleon. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1800, Napoleon meminta Raja Spanyol Charles IV untuk memberikan kembali Lusiana kepada Perancis. Charles IV menyanggupinya dan sebuah perjanjian dilakukan, bernama Traktat San Ildefonso pada tanggal 21 Maret tahun 1801. Spanyol menandatangani perjanjian rahasia dengan Perancis untuk mengembalikan Lusiana ke Perancis. Laporan tersebut menyebabkan kegelisahan yang cukup besar di Amerika Serikat. Sejak akhir 1780-an, orang Amerika bergerak menuju lembah Sungai Ohio dan Tennessee dan para pemukim ini sangat bergantung pada akses mudah ke Sungai Mississippi dan Pelabuhan Strategis New Orleans. Sebelumnya, pada Perjanjian San Lorenzo tahun 1795, Spanyol memberikan Amerika Serikat hak untuk mengapalkan barang dari Pelabuhan Amerika melewati mulut Sungai Mississippi tanpa membayar bea. Selain itu Amerika juga berhak untuk membangun gudang sementara di New Orleans untuk pengapalan. Namun, pada 1802, Spanyol atas permintaan Perancis mencabut hak-hak tersebut. Para pejabat Amerika Serikat khawatir bahwa Perancis, yang bangkit kembali di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte, berusaha untuk mendominasi Sungai Mississippi dan akses ke Teluk Meksiko. Presiden Thomas Jefferson bersurat pada Robert Livingstone, Menteri Amerika Serikat untuk Perancis. Livingstone diperintahkan untuk bernegosiasi dengan Charles Maurice de Thaliran untuk pembelian New Orleans. Lusiana dibeli Amerika Serikat. Perancis kembali mendapatkan Lusiana tahun 1802. Napoleon kemudian mengirim banyak tentara ke Saint Dominica dan bersiap mengirim lainnya ke New Orleans. Amerika pun khawatir terhadap kekuatan Perancis di New Orleans. Selain membuat persiapan militer untuk konflik di lembah Mississippi, Presiden Thomas Jefferson mengirim James Monroe ke Perancis. Monroe akan bergabung dengan Robert Livingstone dan berusaha membeli New Orleans dan West Florida seharga 10 juta dolar. Tentara Perancis di Saint Dominica terserang demam dan Napoleon memutuskan tidak meneruskan rencananya di Lusiana. Dia kemudian justru menawarkan seluruh wilayah Lusiana seharga 15 juta dolar dan Monroe beserta Livingstone setuju. Kabar ini diterima dengan gembira oleh rakyat Amerika. Pada awalnya Presiden Jefferson ragu karena merasa harus setia pada konstitusi. Namun, mengingat dukungan rakyat dan keuntungan dari Lusiana, dia memutuskan membelinya. Negosiasi berjalan cepat dan pada akhir April utusan Amerika Serikat setuju untuk membayar 11 juta 250 ribu dolar Amerika Serikat dan mengasumsikan klaim warganya terhadap Perancis sebesar 3 juta 750 ribu dolar Amerika Serikat. Sebagai gantinya, Amerika Serikat memperoleh domain yang luas di wilayah Lusiana, sekitar 828 ribu mil persegi. Perjanjian ini kemudian ditandatangani pada tanggal 2 Mei dan pada Oktober Senat meratifikasi pembelian. Pada Desember, Perancis memindahkan kewenangan atas Lusiana kepada Amerika Serikat. Diakini bahwa kegagalan Perancis untuk menghentikan revolusi budak di Haiti, perang dengan Inggris Raya dan kemungkinan blokade Angkatan Laut Kerajaan Perancis dan kesulitan keuangan mungkin semuanya telah mendorong Napoleon untuk menjual Lusiana ke Amerika Serikat. Akuisisi Lusiana dengan harga murah adalah pencapaian Presiden Thomas Jefferson yang paling menonjol sebagai Presiden. Ekspansi Amerika ke Barat menuju Tanah Baru segera dimulai dan pada 1804 pemerintah teritorial didirikan. Pada tanggal 30 April tahun 1812, tepat sembilan tahun setelah pembelian, Lusiana dimasukkan sebagai negara bagian Amerika Serikat ke-18. Terima kasih telah menonton!